Intro Ini susahnya gini Mencari sesuatu yang anda tidak tahu Itu berbeda caranya dengan mencari sesuatu yang anda tahu Tolong cariin sepatuku yang warnanya kuning Itu mudah Karena kamu tahu sepatu bentuknya seperti apa Kuning itu seperti apa Coba temukan pasanganmu Kamu cuma tahu pasangan adalah orang yang menemani aku Sama hidup Tapi yang seperti apa ya Kamu sendiri tidak tahu Kenapa? Karena kamu belum begitu mengenal dirimu sendiri Jadi tips saya untuk bisa menemukan pasangan adalah Kenal sebanyak mungkin orang Bukan tujuannya nomor satu untuk menemukan pasangan Tapi untuk mengenal Betapa kayanya Tuhan membuat manusia Betapa beragamnya Tuhan membuat manusia Buka wacanamu Buka matamu Jadi orang yang sensitif Jadi orang yang sungguh-sungguh Kemudian bersentuhan dengan banyak orang Dan diantara banyak orang itu Nanti akan muncul orang yang cocok dengan kamu Sefrekuensi Segaris Nyambung dengan sendirinya Jadikan cinta dan pasangan itu Sebuah misteri dan hadiah dari Tuhan Jangan jadikan rumus Nanti tidak Tidak keluar romantisnya Coba lakukan Keluar Kenal orang sebanyak mungkin Keberanian penting Untuk membangun keluarga Tapi dengan perencanaan Kemungkinan untuk sukses jadi lebih tinggi Kamu boleh tidak pakai rencana Tapi kemungkinan untuk sukses Lebih rendah Karena kamu tidak punya tolak ukur Kamu tidak punya Arah tujuan mau kemana Kamu tidak punya Antisipasi-antisipasi seperti apa Kamu hanya berangkat nekat Saya tidak Tidak ngomong itu pasti gagal Tapi kans untuk berhasilnya Pasti lebih rendah Daripada sesuatu yang Memang sudah direncanakan Parenting yang baik adalah yang sadar Maksud saya begini Kamu menjadi orang tua Itu murni hadiah Orang tua itu Bukan dari sudut pandang biologi Awalnya dari pertemuan Zygote Eh bukan Pertemuan sperma dan sel telur Kemudian menjadi zygote Dan kemudian Menjadi manusia makhluk baru Kita tidak Yang bisa kita lakukan Hanyalah berusaha Mempertemukan sperma dan sel telur itu Tapi yang punya kontrol Untuk menjadi zygote itu Katakanlah Tuhan yang punya Kontrol sepenuhnya Jadi sebenarnya Menjadi orang tua itu adalah Tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan Kalau kita Itu jadi anak bukan Milik kita Tapi tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan Kesadaran dasar itu Akan membentuk orang tua yang seperti apa Seringkali orang tua Merasa anaknya adalah miliknya Dan dia harus meneruskan mimpi orang tuanya Sehingga Semua parameter orang tuanya Harus diikuti oleh anaknya Dia kadang-kadang lupa Bahwa anaknya akan menghadapi zaman Yang orang tuanya tidak hadapi Bukan berarti orang tua tidak harus mengajari anaknya Orang tua harus mengajari anaknya wisdom Pengalaman yang pernah dia alami Tapi bukan berarti Anaknya harus seperti itu Anak harus menemukan hikmah dari perjalanan orang tuanya Karena anak seharusnya bisa menemukan dirinya seperti yang Tuhan maksudkan Dan bisa menjadi lebih baik dari orang tuanya Orang tua akan seharusnya bahagia ketika anaknya bisa menjadi seperti yang Tuhan harapkan Menjadi dirinya sendiri Nah Parenting Menurut saya parenting yang baik adalah seperti itu Seorang tua yang sadar bahwa dirinya dititipi tanggung jawab Untuk menyiapkan si anak menghadapi zaman yang orang tuanya tidak akan hadapi Lebih banyak tidak setujunya saya Karena sepemahaman saya belum ada rumus yang akurat untuk rezeki Tidak hanya urusan anak saja Kamu sering Kamu serajin 100% Bakal rejekinya banyak Ya ada benernya Tapi tidak Benar-benar banget IQ-nya tinggi Kamu pasti Apa sukses Ya Enggak Enggak Bener-bener juga Itu saja yang dianalisis psikologi dan pakai sampling tidak Begitu Akurat Kalau ini Banyak anak banyak rezeki Coba aja di Apa namanya Di statistik Kalau menurut saya ini bukan prediktor Yang akurat untuk rezeki Banyak anak bukanlah prediktor yang akurat Untuk banyaknya rezeki yang didapat Siap gak siap Harus dilakukan Konsekuensinya terlalu tinggi untuk tidak dilakukan Tapi saya tidak yakin bahwa semua orang akan melakukan juga Seperti perkawinan sendiri Kalau ditanyain apakah Anda sudah siap kawin Tidak ada parameter yang jelas Kapan siap kawin Kapan tidak Tapi kita harus melakukan Yang melakukan Seperti yang new normal ini Ini bukan lagi urusan siap gak siap Ini urusan harus dilakukan Kadang-kadang manusia harus cukup dewasa Untuk bisa membedakan keinginan Kebutuhan Dan keharusan Pada keadaan new normal ini Kita tidak punya Kemewahan untuk nunggu siap Kita tidak punya kemewahan untuk Keasikan Untuk kenikmatan Kita punya kemewahan untuk tanggung jawab baru PH pilihan kita hanya itu Ada pilihan lain Faktor Yang sudah Anda lakukan Dicatat dulu Itu yang sudah sebelum terjadinya corona Faktor yang berbeda dari dulu dan sekarang adalah Adanya pandemi ini Jadi tinggal ditambahi Apa namanya Antisipasi-antisipasi terhadap itu Masker Hand sanitizer Kebersihan Kebersihan diri Disiplin untuk mandi Dan seterusnya Misalnya di budaya Jawa dulu juga Ada yang namanya Patasan di depan rumah Itu ada budaya Cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah Itu dihidupkan lagi juga Bagus punya multifungsi juga Selain Menjaga Dari Corona Juga kita mengingat lagi Local wisdom Dari anak moyang kita Nah hal-hal seperti itu Ini Keadaan new normal ini Bisa dijadikan kesempatan Untuk belajar hal yang lain Sangat banyak Kita harus tetap Sensitive Update Terhadap keadaan yang baru Dan Cukup fleksibel Untuk mengantisipasi Apa yang akan terjadi Sedikit Melebar Kadang-kadang saya tidak setuju Kepada orang-orang Yang Tidak mau mendengar berita Hanya karena takut stres Karena kalau kita tidak Tahu masalahnya Kita tidak akan bisa menghadapinya Ini bukan urusan stres Atau bukan urusan tidak Ini Urusan kenyataan Pandemi itu ada Kita lihat Resikonya seperti apa Dan bersikap proporsional Terhadap itu Karena banyak yang harus Dieseimbangkan Tidak hanya urusan Kesehatan Tapi juga Urusan makan di Rumah seperti apa Urusan dapur seperti apa Keluarnya Keluar rumah seperti apa Urusan kebersihan Seperti apa Anggaran belanja Yang naik Urusan apa Yang harus turun Urusan apa Nah itu Kalau kita tidak Membaca situasi Benar-benar Keputusan kita bisa salah Kita harus siap Dengan segala informasi Tanpa menjadi stres Dengan itu Anggaplah ini sebagai Tantangan keadaan yang baru Bukan sebagai Kutukan Atau sebagai Halangan Setuju Semua keadaan yang baru Pasti harus beradaptasi Dan adaptasi adalah Sesuatu yang Sangat tidak mudah Tidak usah Urusannya normal Jatah pulsa Dari 100 ribu Ke 50 ribu Aja Anda Susah Beradaptasinya Kehilangan HP Dari punya Jadi tidak punya Susah Menghadapinya Apalagi pada Sebuah keadaan Yang global Seperti ini Pasti susah Menghadapinya Tapi sekali lagi Saya Kembalikan Ini bukan urusan Mau tidak mau Bukan urusan susah Tidak susah Itu Itu pertimbangan Kemewahan Ini pertimbangan Kebutuhan Urusan new normal ini Kita menghadapi Keadaan baru Yang belum pernah dihadapi Sebelumnya Kita harus mampu Beradaptasi Untuk menghadapi itu Kalau kita tidak mampu Berubah Kita akan punah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton